Intro Kembali lagi di channel Voice Story Channel yang ngebahas semua hal yang berbau anime Gundam Bagi kalian yang suka dengan anime Gundam Iron Blood Open Pastinya kalian pernah berpikir, Gundam Frame mana sih yang paling kuat di series ini? Nah, untuk menjawab itu, admin akan buatkan video urutan Gundam Frame terkuat dari seri Gundam Iron Blood Open ini Tentunya, versi Voice Story ya Urutan akan admin membuat sebanyak 5 Gundam Frame saja Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas Di urutan kelima, sekaligus terlemah ada Gundam Flowers Dengan Sino sebagai pilotnya yang arogan, membuat MS Flowers ini tidak terlihat terlalu kuat kemampuannya Malah terlihat seperti MS biasa saja Seperti Mobile Suit yang terdahulu Sino gunakan, contohnya saja model Siden Namun, walaupun MS Flowers ini kemampuannya tidak menonjol seperti MS Barbatos dengan kecepatan dan daya serang yang tinggi Atau busion dengan ketahanan armor juga serangan yang kuat Namun, MS Flowers ini masih punya keunikan tersendiri Yaitu, MS ini memiliki transformasi yang tidak bisa dianggap remeh kemampuannya Ketika MS Flowers berada di mode Signing Mood MS ini adalah MS satu-satunya yang mampu dikombinasikan dengan senjata dan peluru Dineslave Yang dapat menembak di daerah zona bergravitasi Yang mana dalam mode Signing ini, Flowers dapat menahan dan mengatasi daya dorong kuat Hasil dari sebuah tembakan Dineslave Tanpa harus terlempar karena kuatnya dorongan senjata tersebut Dan yang mana kita ketahui Bahwa senjata dan peluru Dineslave ini adalah senjata berdaya hulu ledak tinggi Yang mampu membuat puluhan Mobile Suit sekalipun Dan beberapa kapal induk besar bisa hancur seketika Di urutan kedua, Gundam Frame terkuat menengah Ada Gundam Frame Gusion Rebical Full City Setelah Gusion mengalami upgrade keduanya MS ini memiliki kemampuan yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya Dari mulai tangan tambahan yang tersembunyi pada backpack Yang mana tangan tambahan ini dapat sangat berguna untuk menambah mobilitas serangan Kemudian ada sil besar yang ternyata dapat berubah menjadi senjata sejenis gunting pemotong Dan penambahan tambahan armor pada bagian vital lainnya Akhiro sebagai pilot Gusion yang mengalami operasi implan sistem Alayana Sebanyak dua kali ini hampir mampu mengoptimalkan kinerja penuh Gusion layaknya seperti Barbatos Yang alhasil MS ini hanya mampu memiliki ketahanan fisik yang kuat dan kecepatan yang lumayan cepat Namun tidak sekuat dan secepat Barbatos Lupus Rex Penyebabnya ternyata fisik Akhiro masih belum terlalu kuat seperti Mikasuki Terlihat dalam satu episode dimana ketika Akhiro dan Gusion melawan mobile suit armor Hasmal Akhiro mendadak pingsan karena tidak dapat menahan banyaknya data yang masuk ke dalam dirinya Melalui sistem Alayana Dan ternyata di dalam sistem Alayana ini Orang yang mampu membangkitkan kinerja penuh frame Gundam Hanyalah orang-orang yang bisa menahan rasa sakit dengan Mengabaikan pertransferan data yang berlebihan pada otaknya Seperti halnya Mikasuki yang mampu tetap mengoperasikan Barbatos Lupus ketika melawan mobile armor Hasmal Namun MS Gusion Rebecca Full City tetap termasuk Gundam Frame terkuat Terlebih Akhiro dan Gusion Rebecca Full City ini pernah selamat dari serangan senjata Dineslave yang mematikan Bahkan mampu tetap bertahan walaupun mengalami kerusakan parah Sehingga sampai sebelum kematiannya Akhiro dapat membunuh Yoksama Dengan gunting Gusion pada episode terakhir di season 2-nya Oke lanjut Di urutan ketiga kita ada Bael MS unit pertama ini dikenal sebagai MS yang mengakhiri Perang Kelami Tiwar Walau MS Bael hanya memiliki persenjataan utama yang cukup sederhana Yaitu hanya 2 pasang pedang berwarna emas MS Bael memiliki kecepatan dan respon gerak yang luar biasa Tentunya dengan dibantu dengan keterampilan pilot yang berkemampuan handal Sekaligus dibantu sistem Alayana versi aslinya Bael termasuk MS yang luar biasa Dengan senjata pedang yang terbuat dari logam langka Yang digadang-gadang tidak bisa pecah ini Mampu menjadikan Bael sebuah MS yang tidak bisa dianggap remeh Kecepatan respon dari Alayana Ditambah mesin pendorong yang berkekuatan tinggi Yang menyerupai sayap burung Yang dapat berotasi ke arah mana saja Membuat MS Bael sangat lincah bermanuver Sehingga mudah menyerang lawan-lawannya Dengan serangan mendadak atau bertubi-tubi Dengan kemampuan tersebut Bael masuk ke urutan MS terkuat Namun ternyata di animenya Bael dan Makugelis kalah melawan MS Kimaris Vidar Jikalau saja Makugelis Farid Bisa lebih mengoptimalkan kinerja Bael Dan dapat mengalahkan Kimaris Vidar Pasti Bael akan masuk ke urutan gunam frame terkuat teratas Next di urutan keempat Ada gunam frame terkuat teratas Yaitu gunam frame Kimaris Vidar Gundam frame yang paling banyak menerima upgrade di seri Ibo ini Sudah mengalami banyak sekali pengembangan Dari segi senjata, bentuk armor, dan juga penambahan sistem lainnya Namun di upgrade Kimaris Vidar ini Bisa dibilang MS ini MS yang berbahaya bagi Makugelis dan juga Bael Karena desain armor dan persenjataan sengaja diperuntukkan khusus untuk melawan dirinya dan Bael Atas permintaan Galileo Baduy Selain dari desain armor, juga senjata-senjata yang bisa dibilang lengkap Untuk melakukan pertempuran Untuk melakukan pertempuran, ternyata MS ini sudah mengusung sistem Alayana tipe baru bernama Alayana tipe E Yang dimana sistem Alayana ini tidak akan membebani otak sang pilot Dan menghindarkan pilot dari efek samping cacat pada tubuh Dengan dua sil yang terdapat pada backpack untuk bertahan Dan senjata Bor Lens yang dilengkapi dengan tombak dance lift Kemudian mata Bor yang tersemunyi di armor kaki Dan tambahan mesin pendorong yang terhitung sangat banyak Membuat MS ini memiliki mobilitas kekuatan tinggi Dari segi aspek pertahanan, kecepatan, dan juga daya serang yang mematikan Membuat Kimaris Vidar ini kekuatannya sama halnya dengan Barbatos Lupus Rex Di urutan terakhir bundam frame terkuat sekaligus terkuat teratas yaitu Ada Barbatos Lupus Rex Dengan Barbatos upgrade ke bentuk terakhir ke Barbatos Lupus Rex Bisa dibilang MS ini didesain benar-benar mencerminkan gaya bertarung Mikasuki Dengan jari-jari yang berbentuk pisau tajam Dan lengan gundam yang lebih besar dan kuat Lalu kecepatannya yang tidak dapat dibaca oleh musuh Mikasuki dapat dengan mudah menusuk atau mencabik bahkan memotong bagian-bagian vital dari MS lawannya Tanpa menggunakan bantuan persenjataan khusus lainnya Senjata lainnya yang diusung Barbatos Lupus Rex yaitu Senjata yang disebut Bilah Ekor Senjata yang terbuat dari bangkai mobile armor Hasmal Yang ditransplantasikan dan dikombinasikan pisau yang terbuat dari logam langka Yang mana Bilah Ekor ini sangat mematikan dan sangat sulit dihindari Karena kecepatannya yang tinggi Terlebih, Mikasuki selalu bisa mengenai target-targetnya dengan sangat akurat Dengan persenjataan itu semua Dipadukan dengan Mikasuki sebagai pilot yang handal Barbatos Lupus Rex berhasil menjadi MS yang tidak terkalahkan Oke, itulah daftar Gundam Frame terkuat dari seri Gundam Iron Road Open Versi Voice Story Nah, buat kalian yang ingin dibuatkan video tentang anime Gundam Bisa request dengan berkomentar di kolom komentar di bawah ya Oke, admin pamin undur diri Salam Gundam Sub indo by broth3rmax